Hey Bulu Hi y'all Dan sekarang gua ada sama salah satu skateboarder nasional yang juga lagi di jodoh skatepark Satu ya Fiji, hai Karena gua pengen ngobrol-ngobrol sama dia, waktu itu kita udah sempet bahas Fiji di majalah beberapa kali beberapa yang berbeda cuman untuk konten clock high nya kali ini gua juga pengen, gua tepo juga sih gua sempet ngobrol sama dia baru kenalan disini gua pengen tau awal mula karir dia menjadi saran skateboarder profesional lu bisa ceritain secara singkat gitu dari lu kecil atau dari jaman lu sekolah dulu, lu mulai kenal skate? iya, gua awal mula kenal skate itu dari pertama games dulu, Tony Hawk Pro Skater namanya lu P1 tuh ya? iya P1 terus gua coba mainin disitu gua liat kayak keren dan gua pengen coba langsung gua cari tempat yang main skate disitu gua coba mulai gabung dan diajarin beberapa trik bagiannya dari situ, awalnya gua cuman coba tertarik jadi hobi gua lama-lama gua coba ikut pertandingan akhirnya dari hobi jadi prestasi dan sekarang jadi profesi gua saat ini nah, tempat awal lu mulai belajar skater kan lu bilang dari games ya, dari PlayStation Tony Hawk Pro Skater itu, terus lu tempat latihan di Jakarta waktu di era lu awal lu latihan dimana waktu itu? pertama kali gua mulai skateboard itu di daerah Cengkareng dulu ada temen gua yang udah jago duluan kalo kenal mungkin Reno Pratama nah dia ngajarin gua sedikit main juga dan dari situ gua coba main untuk meningkatin skill gua coba main ke Senayan dulu ada namanya Senayan Skateboarders disitu makin keasa sampe akhirnya gua pindah ke skatepark nyobain di seluruh Jakarta atau mana aja waktu awal lu pernah nyobain sih? awal-awal dulu awal gua main skatepark ga banyak jadi masih susah jadi kita lebih sering pindah-pindah tempat tapi dengan obstacle yang seada aja gitu jadi gua coba main di Senayan di Bogor itu juga ada ke Bandung juga kayak gitu sih kalo perkembangannya dari era lu awal sampe sekarang gitu ya perkembangan lahan skatepark atau lahan untuk para skateboarder itu masih minim apa gimana sih sekarang gitu atau udah ada perkembangan? kalo gua liat sih perkembangan skateboard setiap tahunnya terus meningkat ya terus juga gua liat juga sekarang kenapa banyak banget yang main skate karena sekarang digital makin canggih semua orang bisa belajar dari sosial media dari Youtube ya dan juga ditambah lagi sekarang ada fasilitas yang mulai banyak skatepark-skatepark dibikin jadi gua rasa kayak perkembangannya lagi pesat banget sekarang dan yang pasti lu harus coba karena nih gak susah lu coba buka aja di sosial media lu cari how to play skate ya disitu ada pasti lu nanti tertarik untuk lebih lanjut main skate ya nah kalo pendapat lu sendiri tentang kali jodoh park ini nih yang ada obstacle nya lumayan banyak terus tempatnya juga lumayan luas gitu pendapat lu tentang tempat ini gimana? tempat ini sih gua agak-agak speechless keliatnya juga ya karena baru kali ini di Indonesia dibikinin tempat umum yang sarananya tuh gak cuman futsal ada skatepark dan skatepark nya juga disini lumayan besar ditambah ini pumping track yang yang terbesar yang pernah gua coba serius di Indonesia atau di Jakarta? di Indonesia ini yang terbesar dan gratis ya dan gratis itu sih itu yang paling the bestnya dikasih faciliter gratis dan disini juga kalo bisa diliat tempatnya sebenernya kalo anak-anak skate bilang skatable banget sih karena lu gak cuman bisa main skatepark gua liat disana ada kayak banks gitu yang lu bisa juga turunin langsung ada tangga yang bisa lu drove-in jadi kalo misalkan pengen coba explore sempat ini banyak banget yang bisa dimainin pake skate ya oke kalo misalnya ada anak muda gitu yang tadi lu bilang kan sekarang udah gampang banget nih untuk mencoba memulai bermain skate oh jangan apa sih simple alesat refugee yang kalo gua mau main papan nih pertama atau ada 3 hal yang gua perhatiin apa aja tuh? ya kalo lu pengen coba main skateboard yang pertama biasanya lu coba untuk belajar liat di sosial media kalo lu gak punya temen tapi gua saranin sih mending lu cari tempat yang udah ada yang main skate kenalan langsung ya? iya kenalan langsung terus lu gabung dan untuk main skate itu jangan coba untuk mau coba yang mikir kayak aneh-aneh pengen lompat pengen ini usahain lu coba dari basic trick itu penting jadi dari caranya jalan seimbang sampe akhirnya lu tau cara oli bahkan cara jatoh pun lu harus tau karena kalo gua liat masih banyak orang yang ngeliat skate ah ngelucur gitu gua coba akhirnya fatal karena jatoh tuh menentukan lu cedera atau enggak? iya betul oke siap thank you banget siap besoknya sukses ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.